Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Dari Abu Said Al-Hudri Bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda Apabila seseorang diantara kalian bermimpi Melihat sesuatu yang disenanginya Maka sesungguhnya itu dari Allah Karena itu hendaknya memuji Allah dan menceritakannya Dan bila dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya Sesungguhnya itu dari syaitan Maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah Dari keburukannya dan tidak menceritakannya Karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya Hadis riwayat Bukhari nomor 6.985 Kesimpulan dari bab tentang mimpi yang baik Ada tiga hal Yaitu 1. Memuji Allah atas mimpi yang baik 2. Bergembira karena mimpi baik 3. Menceritakannya Namun hanya pada orang yang suka Bukan kepada yang tidak suka Sedangkan Kesimpulan yang dapat ditarik Seputar etika ketika bermimpi Yang tidak disukai ada empat Yaitu 1. Memohon perlindungan kepada Allah Dari keburukannya atau mimpi buruk 2. Memohon perlindungan kepada Allah Dari kejahatan syaitan Karena mimpi buruk itu dari syaitan Dan bahwa syaitan Membayangkan kepada manusia Dengan maksud membuat sedih manusia Serta menakut-nakutinya 3. Meludah ke sebelah kiri 3 kali Saat terjaga dari tidurnya Atau ketika mimpi buruk Lalu dia terjaga Maka meludahlah ke sebelah kiri 3 kali Meludah tapi Tidak keluar ludah Atau sedikit sekali Mengeluarkan air ludah Iyad berkata Nabi SAW Memerintahkan itu Untuk mengusir syaitan Yang mendatangi mimpi buruk Sebagai penghinaan Dan penistaan baginya Dihususkannya bagian kiri Karena kiri merupakan Wilayah kotor Dan serupanya 4. Tidak menceritakan Menceritakannya sama sekali Kepada seorang pun 5. Pada bab batasan mimpi Imam Bukhari Mengemukakan etika yang kelima Dari riwayat Abu Hurayroh Yaitu Solat Barang siapa yang bermimpi Melihat sesuatu yang tidak disukainya Maka hendaknya Tidak menceritakannya kepada seorang pun Lalu berdiri dan mengerjakan solat 6. Merubah posisi tidur Muslim menambahkan etika yang ke-6 Yaitu merubah posisi tidur Dia mengatakan Kutaibah menceritakan kepada kami Laits dan Ibnu Rum menceritakan kepada kami Alaits memberitahukan kepada kami Dari Abu Az-Zubair Dari Jabir Secara marfu Apabila seseorang dari kalian Bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya Takwil mimpi tentang pemuda yang tidak dikenal Jika pemuda itu berkulit putih Berarti musuh yang tersembunyi Jika pemuda itu berkulit hitam Berarti seorang musuh yang kaya Jika pemuda itu pirang Berarti musuh yang sudah tua Jika pemuda itu orang dailimik Berarti musuh yang jujur Jika pemuda itu orang rustak Berarti musuh yang biadab Jika pemuda itu orang yang kuat Berarti kuat pula permusuhannya Jika pemuda itu tidak dikenal Berarti musuh yang tidak dikenal Jika pemuda itu dikenal Berarti musuh yang sudah dikenal Jika bermimpi diikuti oleh seorang pemuda Berarti musuh mengalahkannya Jika bermimpi melihat seorang pemuda Yang tidak dikenal Lalu pemuda itu membuatnya marah Berarti akan muncul seorang musuh Yang dibenci oleh halayak Jika pemuda yang tidak dikenal itu disukai Berarti akan muncul musuh yang disenangi Apabila seorang perempuan Bermimpi tentang seorang laki-laki muda Berarti dia akan memperoleh kebaikan Yang kadarnya sesuai dengan ketampanan Atau keburukan anak tersebut Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi dengan tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!